Hai gaes kembali lagi bersama gua si MiawAww Jai si Linda Kita akan meneruskan gameplay Dreadout ke 2 Hai gaes kembali lagi yang dimana di episode pertama juga udah gua temuin sih cuman tidak terjadi apa-apa karena kita belum bertemu dengan si gadis atau bocah yang memakai baju pramuka tersebut sebentar guys, gua juga lupa-lupa inget lokasinya ada dimana permisi, yang lagi berantem permisi ya gua mau lewat, aduh ga dikasih lewat setau gua di belakang antara kanan atau kiri lebih tepatnya di kanan kayaknya kayaknya ya temen-temen tenang, tenang, tenang gua masih inget sih nah harus bisa cuman diem aja terus, lu mau apa? aduh, ini kenapa sih mereka tuh satu sekolah kayak apa, membenci si Linda gitu loh padahal si Linda itu tidak ada salah apa-apa, dia cuma survive sendirian sisanya pada hilang dan juga meninggal nah itu dia akhirnya ketemu juga ya temen-temen inilah urban legends kita yang pertama bisa? loh kok gak bisa? kok gak bisa sih temen-temen? ya ampun guys, ternyata tuh harus deket banget baru bisa ke foto tuh guys nah akhirnya by the way gue juga gak tau ya mister gepeng itu apa di jaman gue kayaknya gak ada mister gepeng deh atau beberapa dari kalian tau tuh kan ada nomor di setiap tempat tuh ada aja nomor-nomor yang bisa kalian hubungin tapi misterius sekali tuh nomornya nanti aja gue akan jelasin temen-temen kalo misalnya gue baca secara singkat sebentar ya oh, jadi sejarahnya itu Mr. Gepeng adalah seorang laki-laki yang kaya raya tapi dia meninggal karena kecelakaan lift dan dia itu suka menghantui di tempat toilet atau WC dan barang siapa yang suka menghubungi 7777 dan dibalas sama si Mr. Gepeng ini temen-temen maka dia akan ditawarin sebuah tas yang berisikan uang banyak uang gitu loh dan barang siapa yang mengambil tas yang berisikan uang itu yang berada di toilet atau WC maka dia akan menukarnya dengan nyawa orang tersebut sama aja boong dong ya dapet uang tapi abis itu tiba-tiba meninggal hehehe gak bisa dikepatin sama aja boong guys oke, kita sudah mendapatkan 1 Urban Legends dan langsung saja kita akan mencari Urban Legends yang selanjutnya yang dimana tempatnya adalah di hospital let's go nah, di hospital ini kita sudah pernah interaksi sih cuman gak terjadi apa-apa di episode kali ini kita akan berinteraksi dan semoga aja terjadi apa-apa disini sih harusnya tuh yeee hehehehe dapet satu lagi mantap sekali kita baca-baca lagi ya temen-temen ini dia suster uh denger kata-katanya aja tuh serem banget oke gue baca dulu ya seharusnya untuk cerita suster ini temen-temen banyak dari kalian yang sudah tau ya dan gue sendiri agak susah untuk nyebutin yang paling belakangnya suster eh soalnya berinding gue pas nyebutin jadi udahlah kita bilang suster aja ya suster ini itu ceritanya dulu dia pernah di perkosa dan dibunuh oleh dokter yang tidak dikenal dan karena dia masih bergentayangan temen-temen dia kembali lagi ke rumah sakit tersebut dan eee kakinya itu ya kalian tau lah ya gua gak perlu jelasin temen-temen merinding gua sumpah hahaha oke kita lanjut lagi aja pokoknya yang ini kalian udah tau lah gimana ya udah gua gak perlu jelasin lagi serem tau sudah 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 nah kita pergi lagi ya kan ke Maung Distrik sumpah gua masih merinding loh aduh kalo misalnya horor-horornya Indonesia tuh kayak berasa di badan kita banget kalo baca horor-horornya luar negeri sih bodo amat oke guys sekarang hmm kalo gak salah ada dua atau tiga tempat deket kos-kosannya si Linda kalo gak salah ya gua coba pergi terlebih dahulu gua gak akan skip karena gua tau beberapa dari kalian pengen liat lokasi-lokasinya supaya kalian juga ketika bermain game great out ini punya patokan mau kemana ya tunggu aja temen-temen karena ini emang agak sedikit lama nah lokasi yang pertama itu adalah deket kos-kosannya Linda biasanya kan gua bilang kalo keluar dari kos-kosannya Linda itu gelangnya warna biru nah ternyata temen-temen tuh kalian liat di sebelah sana adalah kos-kosannya Linda warna hijau nah disini ternyata ada maling ya kan maling pakaian dalam namanya adalah kita liat sama-sama temen-temen ini dia kolor hijau ya beberapa dari kalian juga pasti udah tau lah kolor hijau ini biasanya hantu yang suka mencuri pakaian dalam wanita ya manusia juga kalo misalnya suka mencuri pakaian dalam wanita kalo ga salah inget ya temen-temen kalo ga salah inget temen-temen kalo ga salah inget nah nah ini gua ga tau ya teorinya apa nih ambulans kita deketin bisa di foto oh jadi harus kalian arahin ke atas guys tuh bukan dibawah nah coba kita cek terlebih dahulu gospedia nya aa jadi ini adalah apa namanya ambulans yang dihantuin serem banget oh di bandung jadi ambulans yang berhantu ini adalah ee cerita dari bandung ya temen-temen soalnya gua sama sekali ga tau tentang cerita ini kalo gua baca secara singkat ya temen-temen kayaknya ambulans ini pernah dipindahkan di tempat lain tapi tiba-tiba saja ambulans ini kembali lagi padahal ambulans ini sudah tidak bisa menyala kayaknya ya temen-temen gua juga ga tau mungkin beberapa dari kalian yang berasal dari Bandung bisa menjelaskan tentang ambulans tersebut karena gua tinggalnya di Jakarta dan gua ga tau masalah ambulans tersebut sama sekali saya tidak tau yah kalo misalnya kalian ada yang tau coba deh kalian komen di bawah ya temen-temen dengan ceritanya gitu loh siapa tau aja kan kita tertarik untuk membaca cerita-cerita dari kalian oke guys aduh ini kenapa terlalu akurat sih developer nah tuh sampahnya ada disitu juga dong bikin malu aja nih hahaha tapi ya kenyataan sih oh iya ngapain gua kesini nah guys ada lagi nih yang gua mau kasih tunjuk ke kalian masih ada hubungannya dengan urban legend dan juga ada hubungannya dengan ghostpedia sebentar ya jadi kayaknya episode kali ini kita muter-muter disini aja terlebih dahulu untuk mencari hantu kalo misalnya sempet baru gua akan lanjutin perjalanan kita eh si neng apa kabar neng hahaha oke kita nyebrang terlebih dahulu untuk pergi ke coffee shop mana ya coffee shopnya ya coffee shop ada di depan sana kayaknya lupa-lupa inget gua kan eh kok ga ada sih sebentar guys coffee shopnya dimana ya oh di ujung sana ya ampun gua lupa ih akhirnya gua melihat dogi dogi ngumpul sama kucing hah ditonton deh hahaha ada dua kucing sama satu dogi jarang-jarang nih penontonnya guys dogi sama kucing foto dulu sama ada kubu-kubu hehehe nah ini nih nih coffee shop ini guys ooh yo apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi ada yang terjadi kemarin tengah malam apa nih apa nih nobody around gak ada satu orang pun yang berkeliaran oke dia kayaknya agak sedikit mabok dan dia berjalan sendiri terus tiba-tiba dia mendengarkan suara motor yang sangat amat berisik Aku bergantung di jalan dengan tangan kecil. PEMOTOR 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 KAMU TEMPATAN PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 menghilang selamanya. Ada yang bilang bonekanya ada di dekat kuburannya si Uchi. Atau enggak, di sekitar sini nih. Tuh, kalian lihat tuh. Aduh, kok gue ngeliat kayak begini jadi merinding ya? Aduh, udah malem guys. Ini game gak horror, tapi ketika gue ngeliat gambar-gambar begini doang jadi merinding loh. Lebih menakutkan gambar-gambar ini daripada game-nya. Oke, guys. Sudah selesai semuanya. Untuk Urban Legends yang bisa gue dapetin segini aja dulu. Nanti gue cek-cek lagi ya teman-teman bisa dapetin yang lain lagi atau tidak. Tapi untuk sekarang gue mau kembali lagi ke Maung Distrik ya. Oh, ternyata masih ada satu lagi teman-teman yang hampir saja kelewatan. Yaitu kita pergi ke pasar. Ya, maaf, maaf guys, maaf guys. Hampir aja gue lupa nih. Pergi ke pasar. Habis itu kita cari gerobak. Nah, di episode sebelumnya gerobaknya ada di sini nih. Bisa atau tidak kah? Uh, bisa. Aha, dapet sama. Dapet satu lagi. Dapet satu lagi. Uh, mana tuh? Oh, ini. Aduh, berinding lagi kan gue. Tunggu, gue baca dulu ya. Oh, jadi hantunya itu adalah hantu yang tidak bermuka atau berwajah. Dan biasanya, hantu yang tidak berwajah tersebut suka jualan kayak beginian di malam-malam hari. Hahaha, serem. Serem, bro. Tapi enak, gimana dong? Tentu-tentunya gue beli itu, mah. Udah ya, semuanya sudah selesai. Sudah tidak ada utang lagi, teman-temanku sekalian. Gue make sure sekali lagi untuk muter-muter supaya tidak ada yang terlewatkan. Sebentar ya, teman-teman. Ini bisa diajak bicara, nggak ya? Uh. Oke, guys. Sepertinya... Nah, kita menemukan sesuatu lagi nih. Katanya ada cerita tentang wanita di sekolah. Nah, ini dia nih. Mantep, 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 mantep. Coba, sebentar. Mr. Mamat has cancel a late hour. Ya, gara-gara gue sih sebenarnya itu Mr. Mamat sudah melarang kita untuk beraktifitas di malam hari. Kalian masih ingat, Mr. Mamat kayaknya dia kepala sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak! 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 K ownw Tidak! Wrings subscriber Tidak! allerang PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!